Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu dan Bapak guru sekalian pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk memandu Ibu dan Bapak untuk membuat Google Classroom Hai Google Classroom ini sebenarnya salah satu fasilitas yang diberikan oleh Google dan sangat bermanfaat untuk Ibu dan Bapak guru untuk mengaktif untuk aktivitas pembelajaran jarak jauh pertama-tama Ibu dan Bapak silahkan masuk ke Google Hai setelah nampak seperti ini ini pasti koneksi internetnya bagus dan dipastikan harus bagus ya supaya proses ini bisa berjalan dengan baik kemudian pastikan Ibu dan Bapak sudah memiliki akun Hai Gmail atau email dari Google Hai nah jika Ibu dan Bapak sudah memilikinya silakan untuk login di pojok sebelah kanan atas Ibu dan Bapak silakan klik dan silakan kalau ini kebetulan sudah ada alamat email saya ada alamat email saya setinggal klik dan passwordnya juga sudah tersedia kemudian Hai lanjutkan Hai nah ini saya sudah masuk ke akun Google saya Ibu dan Bapak silakan pastikan sudah masuk ke akun Google Google ibu dan Bapak masing-masing tandanya ada ikon akun personal ibu dan Bapak disini Gmail ibu kemudian gambar dan hal yang terpenting adalah tiga kotak tiga kali tiga sembilan kotak aplikasi ini ini aplikasi Google klik disini ibu dan Bapak silakan nah maka akan muncul aplikasi-aplikasi yang belum disediakan oleh Google kita tarik ke bawah dan ketemulah Classroom silakan Ibu dan Bapak klik dua kali Hai nah Hai akan muncul ini adalah kelas-kelas yang sudah saya buat banyak sekali dan ada beberapa yang masih masih belum terisi oleh siswa ada PAT sesulan ada pembahasan UTBK dan ada kelas-kelas yang lain yang sudah saya kita mulai membuat Hai ada tanda tambah disini tanda plus disini silakan Ibu klik Ibu dan Bapak klik Hai Ibu dan Bapak tinggal pilih disini kita mau membuat kelas atau mau gabung ke kelas ini yang gabung ke itu digunakan oleh siswa Hai jika kita ingin bergabung ke kelas yang lain kelas teman kita maka kita gabung ke sini setelah kita memiliki kode kelas kita tuliskan kode kelasnya disini maka kita akan masuk ke ruang kelas yang lain tapi agenda kita saat ini adalah masuk membuat kelas baru kita klik buat kelas Hai kita lanjutkan saja Hai kita pastikan anda juga membaca semua ini kemudian kita lanjutkan nah nama kelas yang akan Ibu dan Bapak mengajar apa misalnya saya akan mengejar di 12 IPS 3 Hai kemudian saya mengajar apa Hai tentu saya mengajar bahasa Inggris inggris wajib karena dsma ada wajib ada peminatan Hai bagian ini bisa Ibu dan Bapak isi dengan materi yang akan diajarkan tapi tidak disi juga tidak masalah Hai setelah selesai ini silakan Ibu dan Bapak klik buat maka akan muncullah kelas baru Hai 12 IPS 3 ini adalah kelas baru kita Ibu dan Bapak setelah muncul ini ruangan ini maka Ibu dan Bapak tinggal sampaikan kode ini kode kelas yang ada di bawah ruang kelas yang baru saja Ibu dan Bapak buat kode kelas yang baru saya bikin itu kodenya 4OV53NC Hai nah jika Ibu dan Bapak membagikan ini kemudian siswa saat mereka ingin masuk Hai mengetik di bagian yang tadi maka mereka akan masuk ke ruang kita kita lihat tugasnya Hai Ibu dan Bapak Hai bisa menyiapkan tugas terlebih dahulu Hai atau Ibu dan Bapak bisa mengundang siswa terlebih dahulu baiklah kita mengundang siswa dulu ya Hai setelah terbentuk kelas Ibu dan Bapak di sini siswanya masih kosong nih Hai maka pertama-tama Ibu dan Bapak bagikan kode ini ke siswa Hai mereka pasti otomatis ketika masuk ke ruangan itu Hai ruangan yang tadi dibuatkan dia secara otomatis akan masuk menjadi anggota kelas kita di sini Hai selain itu Ibu dan Bapak juga bisa mengundang guru yang lain misalnya saya mengajarnya tidak sendirian ada tiga guru yang lain empat guru yang lain maka saya bisa memasukkan di ruang kelas yang sama baik Ibu dan Bapak sekalian itulah untuk proses pembuatan kelas sekarang bagaimana cara membuat tugas Hai sampai disini dulu ya setelah ini kita buka kelas bagaimana membuat tugas di kelas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh